Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di Dunia Fintech, channelnya seputar dunia keuangan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kembali, khususnya buat kalian semua yang galbay atau gagal bayar sementara dipinjol legal. Karena banyak sekali pertanyaan, apakah benar jika kita tidak membayar pinjaman kita dipinjol seperti kredit pintar ini, kita bisa dibawa ke jelur hukum atau mungkin kita bisa dibidanakan, sesuai yang tertera pada website atau di blog yang saya tampilkan di thumbnail video ini. Jadi, apakah benar seperti itu? Jadi, sebenarnya teman-teman, disini yang sedikit kita takutkan yaitu ketika kita baca di website atau blog tersebut, apakah si penulis blog ini tidak mengetahui tentang beberapa aturan-aturan pinjol dan lain-lain ya teman-teman? Karena dengan pernyataan di website atau dengan blog seperti itu saja, itu bisa membuat mental nasabah jadi down teman-teman. Karena mereka membaca risiko-risiko galbay atau gagal bayar di pinjol kredit pintar ya teman-teman. Nah, sebenarnya di blog seperti ini sudah jelas ya teman-teman, bisa membuat mental kalian jatuh karena kalian tidak bisa melunasi pinjaman kalian. Dan tentu saja di pinjol kredit pintar ini sudah jelas ya teman-teman, hal pertama yang ditakuti nasabah yang gagal bayar di pinjol kredit pintar ini. Jika mereka tidak bisa bayarnya, mereka takut dibawa ke jelur pidana. Meskipun seperti itu, tapi kalian tidak usah takut ya teman-teman, kalian tidak perlu panik. Dan buat kalian yang galbay di pinjol kredit pintar ini, kalian harus mengetahui risiko terberat kalian galbay atau gagal bayar di pinjol kredit pintar ini. Dan risikonya itu hanya nama kalian masuk ke slik OJK dan kalian tidak akan bisa dibidanakan ataupun dibawa ke jelur hukum. Meskipun di sini kalian mau galbay berasal juta, bahkan puluhan juta sekalipun, kalian tidak akan bisa dibawa ke jelur hukum pidana ya teman-teman. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sudah jelas ya teman-teman, tidak ada pasal yang menjelaskan kalian itu bisa dibidanakan atau dibawa ke jelur hukum apabila kalian galbay berapapun. Dan kalian juga harus tahu ya teman-teman, jika kalian itu galbay, nama kalian itu hanya masuk ke perdata murni saja. Yang dimana jika perdata murni, kalian itu tidak bisa dibidanakan. Nah kemudian risiko lainnya, jika kalian galbay di pinjol legal, sudah pasti nama kalian bakal masuk ke jelur daftar slik OJK. Nah risikonya jika nama kalian masuk ke daftar slik OJK, kalian akan kesulitan untuk melakukan pinjaman atau kredit di pinjol-pinjol seluruh Indonesia. Tetapi untuk bank masih bisa ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pembahasan berpinjolan kali ini. Semoga kurang lebihnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, saya jan pamit untuk diri, terima kasih dan selamat beraktifitas.